Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua kembali lagi dengan saya Hendra di channel Hendra Satra Nah di video kali ini saya masih mau membahas mengenai persyaratan untuk daftar bakti BCA Kenapa saya mau membahas mengenai persyaratan ini karena di kolom komentar itu masih banyak teman-teman yang menanyakan mengenai persyaratan-persyaratan yang masih ada yang bingung gitu ya Padahal sudah jelas disana tertera apa saja persyaratan-persyaratan untuk menjadi bakti BCA Seperti di video sebelumnya untuk daftar bakti BCA kalian bisa cek di link pendaftaran karir.bca.co.id Nanti saya sertakan juga di kolom deskripsi supaya teman-teman bisa langsung ke website-nya Di link itu kan sudah ada langsung beberapa persyaratan untuk daftar bakti BCA Kalian jangan nanya-nanya lagi mengenai persyaratan yang tidak tertera misalnya gini Ada yang nanya, Bang minimal tinggi badan untuk daftar bakti BCA berapa? Terus Bang, kalau giginya merobang gimana? Boleh nggak daftar bakti BCA? Kan dua hal ini kan di persyaratan tidak ada mengenai tinggi badan minimal berapa, terus mengenai gigi juga nggak ada Terus ada juga yang menanyakan, Bang kalau mata minus bisa daftar bakti BCA tidak? Kalau daftar aja ya bisa gitu, kayak teman saya ada yang matanya minus, lolos Saya juga kemarin daftar gigi saya ada lobang, juga lolos Alhamdulillah sampai selesai Jadi ini kan masih bagian pendaftaran, bagian administrasi masih ada beberapa tes selanjutnya Ini kayak psikotest, interview, terus ada medical check up, ada training lagi Itu semua akan ada di seleksi lagi teman-teman Jadi untuk sekarang fokusnya ke persyaratan yang sudah tertera Kalau kalian sudah bisa melengkapi persyaratan-persyaratan itu langsung daftar aja Daftar di websitenya atau bisa offline juga Kalian siapkan berkas-berkasnya antar ke kantor calon utama di kota kalian Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat Silahkan share juga ke teman-teman kalian Mana tahu mereka juga membutuhkan informasi mengenai persyaratan ini Oke, terima kasih